Pasukan Zionis kembali mengalami kekalahan dalam perang dengan Hezbollah. Sejumlah tentara IDF tewas tercecar dan mengalami luka-luka setelah dihujani serangan Hezbollah di lingkungan Al-Wazzani. Akibat kekalahan tersebut, helikopter Israel Kualahan mengangkut mayat-mayat tentara. Hezbollah mengaku pasukannya menyerang Zionis di lingkungan Al-Wazzani pada Minggu, 3 Maret 2024. Serangan tersebut diklaim Hezbollah tepat sasaran dan mengenai kumpulan tentara IDF hingga sejumlah tentara itu tewas dan terluka. Hezbollah pun mengklaim Zionis kewalahan menghadapi serangan dari pasukannya itu. Bahkan Zionis mengerahkan helikopter untuk mengangkut jasad dan tentara yang terluka. Namun dalam upaya evakuasi tersebut, helikopter Zionis kembali mengalami kesulitan karena serangan Hezbollah diluncurkan secara membabi buta. Hingga akhirnya Zionis melemparkan bom asap untuk mengecoh Hezbollah saat evakuasi dilakukan. Jangan lelok Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.